Bismillahirrahmanirrahim Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang semangat kita pada hari ini Kita lagi berjalan menuju tempat sebuah kayu Kayu yang ada disini Ini melakukan kegiatan penebangan kayu termesi Yang ada di bibir sungai disini ya Sungai catur disini Ini sungainya sungai Anaan kali Bengawan Solo ini Jadi sungainya sangat besar sekali ini Mari kita tengok, mari kita lihat disana ya Ini jalannya naik turun Ke lokasi sini ya Itu kayunya Dan juga mudah kegiatan kita pada pagi hari ini Semuanya bisa berjalan lancar Tidak ada halangan Suatu apapun Dan semua kegiatan ini bisa cepat selesai Bisa kompak Bisa kompak selalu ya Bisa kompak selalu Kayu ini nanti mau ditarik pakai seling ya Itu pakai seling yang memakai roll Ditarik pakai diesel Jadi dipotong-potong Dinaikkan ke atas Memakai Seling Dan di roll pakai diesel ini nanti Nah ini mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini Semuanya bisa berjalan dengan lancar Semuanya bisa cepat selesai Tolong dibantu dalam dokumen subscribe-nya Tak sampaikan, makasih banyak untuk kalian semuanya Dan mudah-mudahan di pagi hari ini Kita semuanya Selalu dalam keadaan baik Selalu didukungan kesehatan Semuanya selalu dalam Naungan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Mari kita lihat, mari kita tonton Dalam penayang videonya Dalam pemotongan-pemotongan kayu yang ada di pinggiran sungai ini Supaya cepat selesai Supaya cepat bisa diangkat ke Atasnya sungai Bisa dinaikkan ke truk Dan bisa dikirim Bisa cepat dikirim ke Jepara ini nanti ya Oke lor, mari kita lihat Mari kita saksikan dalam tayangan videonya Oke Mesin ini sebagai alat bantu ya Mesin ini sebagai alat bantu Merol penarikan kayu-kayunya Juga dibutuhkan sebuah alat Yang namanya seling Persiapannya dipersiapkan Dua rol mesin derek ini ya Oke Penerbangan kayu terbesi ini Berada di lokasi pinggiran sungai Catur Dan untuk penarikan kayunya ini Dipersiapkan alat-alat yang perlu digunakan Ini seling panjang yang dipasang Di lingkaran kayunya Untuk dikolongkan dan ditarik Pake Mesin derek rol tadi Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar Semua kayu yang jatuh di sungai bisa teratasi Dan semuanya bisa cepat selesai ya Dalam pengangkutannya Doakan aja kawan-kawan ya Itu selingnya ya lor ya Seling yang diikatkan pada kayu Yang mau diangkat ditarik ke atas Medan lokasi penebangannya kayu ini Tempatnya lumayan sulit di ditarik ya Nah itu ya Kayu ini lagi dipakasi Lagi dipotongi Pang-pangi Rantingnya Pake Gaji senso itu Tenaga ini Bodo-bodo-bodo-bodo semangat kafe Awas mundur Saya yang memotongi daunnya pisang ya Jadi godongi gedang Dikoperasi dipotongi Penebangan kayu ini Memang di tempat medan yang sulit Ini yalur ya Jadi ngereng-ngereng ane sungai Ngereng-ngereng ane kali Sulit banget ini Dijangkau Kalau gak ditarik Pake roll Pake derik gitu Tadi gak bakalan kayu bisa mentas Naik ke atas Tapi meski penebangannya Sangat sulit Penggergaji ini Semangat banget ini yalur ya Semangat banget Kami memotongi kayu-kayu Siti Tebang Nogeneki Gerajin ini rewel lor Gerajin ini Manteng sih Gerajin ini berbubu rewel Pejuang rupiah lor Pejuang rupiah Lagi kerja keras lagi Motongi kayu-kayu sionok ini Kerja keras hari opah Untuk keluarga kita Yang di rumah ini Memang ekstrim tempat telur ya Gambengan dengan ngereng-ngereng ane kayu-nya Jadi rupiah sulit dijangkau Pemotongan kayu-nya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kayu rupiah kena-kena Gwani ngereng-ngerengan lor Gwani ngereng-ngerengan lor Ditunggu tenaga ini Ditunggu tenaga ini Kayu ini pedang iso mentah Isot diangkat Dinaikkan diangkat Dinaikkan ke truk ya Gwani ngereng-ngerengan lor Nah ini lor Kang Jabrik ya Rambutnya warna-warni Ada yang merah Ada yang kuning Ada yang hitam Mencampur aduk ini Hahaha Gwani ngereng-ngerengan lor Gwani ngereng-ngerengan lor Uh iya 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 Kesel 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 Medan ini susah dijangkau Medan tempat lokasi ini Memang sangat sulit sekali ini di tempatnya ereng-erengan sungai, tempatnya ereng-erengan kali, catur. Tempat pemasangannya derek di atas sungai ini ya, nah ini alat derek, cara-cara menaruh mesin untuk ngerol kayu ini, untuk derek kayu ya. Yuk semangat, tak kintung-kintung, tak kintung-kintung, ayo kompak-kompak-kompak-kompak, tak kintung-kintung-kintung. Bah Marijan memang rusuh-rusuh, yuk lanjut, naik, lon-lon, hati-hati. Yuk, rata-rata melancurung ngamburi, benda usah sih, ngarep. Lelur, udah gontohan, lelur, surung-surungan kayu. Alhamdulillah, sebagian wis tekor rata ini lur kayunya ya. Jadi tinggal naikkan ke kendaraan nantinya. Eki kayu-kayu ini, tenaga ini bodo leren, sebagian bodo lumbu-lumbuan, Saandure kayu terbesi, nangkini ya, sehingga senang pikir rata ini. Nyantui dulu, nyantai dulu. Ini penataan kolongnya ya, kolong yang mau dipasang di kayu, dan ini nanti juga mau diangkat, dipikul seperti yang tadi ini. Nah ini ya, kolongnya bodo lumbu-lumbu ngepeh, sebagian ada yang bawa linggis, sebagian ada yang membawa kolongnya untuk dipolongkan di kayunya ini. Ya, 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 ya. Kauat, ya, 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 ya. Pelan, 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 pelan. Yo, nalun, 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 nalun. Bismillahirrahmanirrahim, nalun, nalun. Apo, tabo, tegule gayaan ya, lor ya. Kaki menuhi kebutuhan ni keluargani si dirumah, jadi, direwangi ngangkati kayu, mikuli kayu kayu ini ni ni ki ya. Tapi, bodo, kak ngurangi semangat ni wong-wong, kerja ini pada kompak kp ini ya lho ya saya mau ini mengedaluh ini kayunya ya lho ya kayu ini bisa naik perang potong, kayu ini segede-gede itu entere terus itu galon air minum seratnya terbesi itu ya lho ya seratnya kayu terbesi kayu-kayu ini nanti rencananya mau dikirim ke daerah Jepara ya dikirim ke daerah Jepara, mau dijadikan bahan untuk bahan-bahan perusahaan yang ada di Jepara sana entah itu dibikin meja atau dibikin kursi, entah mau dibikin apalagi itu nanti proses pengerjaannya ada di daerah Jepara sana tempatnya pengrajin kayu ukir yang ada di Jepara berusaha di Indonesia yang tersebut yang ada di Jepara dan ditemukan yang ada di Jepara sabar lho sabar yuh yuh perjananya yang terbaik ini lho lor kapan kirampungnya manggone nanggone reng rengan kali gilur hangel banget di medan lokasi ini yun pentingannya sangat sejujurnya ngapain ya muka muka pari ngono lancar ngapain ini ngebangani kayu nanggin ini nantang rampung nantang bisa muleh lor nantang bisa ngumpul keluarganya senang omah anak foto ngarep 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 mantu ewang tuane ini ya senang omah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat puli ini sampai pedat tempat puli ini lagi ngerol kayu ini sampai pedat selamat menikmati selingi sementara mandek disik menikmati selingi ini ya menikmati puli ini dibasang manek di uleh ini disendeng di uleh ini eh dari sini kita mau ya sampai malam pokoknya sampai malam ya sabar Edi sabar penting kerja oke kawan-kawan semuanya ya kita akhiri sampai sini dulu pertemuan kita dalam tanyakan video ini lain waktu lain disempatan kita ketemu lagi pada channelku yang berikutnya semoga videoku ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi semangat kita ya dalam bekerja ataupun melakukan pergiatan yang lainnya mudah-mudahan pekerja ini semuanya bisa lancar tidak ada gangguan suatu apapun dan bisa cepat selesai ya lor ya harapan kita semuanya begitu lor mudah-mudahan bisa cepat selesai kita cepat pulang bisa istirahat di rumah sesu kerja manek hahaha tak lupa pula salamku buat kalian semuanya semoga tetap sehat bersama keluarga kita semuanya ya dan aku mohon pamit tak sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih